Jadi saya mau bincang-bincang sama Pak Desa. Telumpocoy adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Telumpocoy berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula sebagai desa suasembada. Saat ini desa Telumpocoy dinahodi oleh Haji Daniel selaku kepala desanya. Menyangkut mengenai masalah pelayanan ini kepada masyarakat ini. Bagaimana Pak Desa? Jadi saya mau bincang-bincang sama Pak Desa, menyangkut mengenai masalah pelayanan ini kepada masyarakat ini. Bagaimana Pak Desa? Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Maros, desa Telumpocoy memiliki luas wilayah 6,79 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 2.974 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 438,00 jiwa per km persegi pada tahun 2017. Pusat pemerintahan desa ini berada di Dusun Palisi. Jarak desa Telumpocoy dari Pak Tene yang merupakan ibu kota Kecamatan Marusu adalah 5 km. Desa ini mudah diakses karena dilintasi oleh Jalan Raya Trans Sulawesi. Kata Telumpocoy berasal dari bahasa Bugis, yang terdiri atas kata Telu, 3, dan kata Boko, penuh kumpulan persekutuan. Penggabungan kedua kata tersebut melahirkan makna 3 persekutuan. 3 persekutuan di sini yang dimaksud adalah komunitas masyarakat adat yang pernah ada di desa ini. Desa Telumpocoy memiliki 4 wilayah pembagian administrasi berupa rukun warga, RW, rukun tetangga. Desa Telumpocoy memiliki 13 wilayah pembagian administrasi berupa rukun tetangga, RT. Berikut mari kita dengarkan Haji Daniel selaku Kepala Desa Telumpocoy saat kunjungan tim Selebes Magasin di kantornya. Berkait dengan pelayanan kami sebagai pemerintah desa Telumpocoy ini. Selamat ya, selamat sore Pak Desa Kepala Tulang. Kunjungan saya dalam rangka, ya saya selaku wakil pimpinan Selebes Magasin. Jadi saya mau bincang-bincang sama Pak Desa, menyangkut mengenai masalah pelayanan ini kepada masyarakat ini. Bagaimana Pak Desa? Pak Desa namanya dulu siapa Pak Desa? Haji Daniel, selalu Kepala Desa Telumpocoy. Telumpocoy, Kabupaten Maros. Ya saya minjah-minjah masalah pelayanannya. Bagaimana pelayanannya kepada masyarakat Pak Desa ada? Silakan Pak, kita... Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah terkait dengan pelayanan kami sebagai pemerintah desa Telumpocoy ini. Alhamdulillah kita layani tanpa mengecualikan, tanpa memilih perihak atau perihak kemanapun ini. Karena disini ada empat busun Pak. Ya, empat busun di wilayah kami. Kita ada 17 ya. Alhamdulillah kita semua artinya bekerja sama dalam ini. Apalagi khususnya di bidang pembangunan yang ada di Desa Telumpocoy. Jadi yang pembangunan apa, pelayanan apa yang nampak di daerah Tapa Desa? Pelayanan permasalahan apakah, pengurusan, apakah itu yang disegangkan? Termasuk pelayanan yang ada di Desa Telumpocoy ini punya masalah pelayanan dan masalah administrasi di kantor. Itu kami sudah memang anukan sama staff di sini. Kalau memang ada pelayanan, kami sebagai kondisi tempat tidak ada di tempat, sepanjang itu surat keterang-keterangkan BAS itu bisa dihasilkan sekretaris. Saya sudah perhatikan dengan masyarakat yang kita setelah ibu. Kalau memang ada aturannya begitu, kecuali kalau masalah tanah, tidak bisa diwatkan. Ya, harus mulai lalu itu lupanya. Proses bagaimana, kalau kita tidak sempat, keterangan kekotokan. Selain daripada itu, Pak Desa Selatan, ada yang bisa lagi? Apapun yang menampak kepada masyarakat yang saya ingin menampakkan. Mungkin terkait juga masalah program yang dikembangkan di sini dari pemerintah Kabupaten Marus. Termasuk yang diprogramkan dari Kabupaten Marus ke desa-desa, itu terkait masalah kegiatan-kegiatan yang ada di desa, termasuk pada kegiatan-kegiatan pada bulan secara marah. Kita itu di desa melaksanakan semacam kegiatan-kegiatan Musawokan. Sudah serta, Pak. Iya, itu ada ketika kegiatan Alhamdulillah, desa Tanupojo Barbaru ini keluar sebagai kejuara umum dua dari tujuh desa yang ada di kegiatan-kegiatan Marus. Yang juara umum itu, Pak, desa itu desa? Desa Nisombalia, juara umum satu. Rampu itu dia bertindak sebagai tuan rumah. Ada lain, Pak. Terima kasih banyak, Pak Desa Atas, bincang-bincang, jadi siang hari ini. Semoga alhamdulillah kita ketemu dengan pimpinan dan wakil pimpinan. Terima kasih.